Saat ini dunia medis sudah sangat berkembang, dan salah satu metode yang telah dikembangkan adalah bayi tabung dan ibu pengganti. Meski jasa ibu pengganti ilegal di Indonesia, namun di India ibu pengganti bukan lagi hal yang tabu. Karena ternyata banyak loh artis Bollywood yang dikaruniai anak melalui ibu pengganti karena berbagai macam alasan. Berikut adalah beberapa artis Bollywood yang memiliki anak melalui ibu pengganti. Belum lama ini, Priti Zinta dan suaminya Jane Goodenough mengumumkan bahwa mereka telah dikaruniai sepasang anak kembar melalui ibu pengganti. Kabar ini tentu menjadi momen yang sangat bahagia terutama bagi Priti dan sang suami, karena pasangan ini telah menantikan buah cinta mereka selama 5 tahun. Priti dan Jane juga turut mengucapkan terima kasih kepada sang ibu pengganti yang telah mengandung buah hati mereka yang bernama Jai dan Jia. Syaruk Khan Syaruk Khan dan Gauri Khan sebelumnya telah memiliki 2 orang anak yaitu Aryan dan Suhana. Namun pasangan ini sangat mendambakan lahirnya anak ketiga. Butuh perjuangan luar biasa selama 2 tahun bagi Syaruk dan Gauri untuk mendapatkan anak ketiga. Tapi sayang usaha mereka selalu gagal. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk menggunakan jasa ibu pengganti bernama Namita Ciber yang merupakan saudara perempuan Gauri. Hingga lahirlah Abram Khan pada 2013. Namun Abram yang tiba-tiba lahir tanpa adanya kehamilan pada Gauri mengakibatkan munculnya rumor yang mengklaim bahwa Abram adalah anak dari putra sulung Syaruk yaitu Aryan Khan yang saat itu masih berusia 15 tahun. Duh ada-ada aja ya netizen. Shilpa Shetty Shilpa Shetty mengejutkan para penggemarnya setelah mengumumkan kabar kelahiran anak keduanya dengan Raj Kundra yang bernama Somisha Shetty Kundra yang lahir melalui ibu pengganti. Namun Shilpa sempat dihujat karena pilihannya lantaran ia diduga melakukan hal itu karena tak mau tubuh langsingnya berubah. Tapi kemudian Shilpa menjelaskan bahwa ia memilih untuk melahirkan melalui ibu pengganti karena ia memiliki kondisi autoimun yang menyebabkan dirinya sempat mengalami keguguran. Amir Khan Perjalanan Amir Khan dan Kiran Rao untuk mendapatkan anak sangat tidak mudah. Kiran Rao pernah mengalami keguguran dan komplikasi rahim sehingga membuatnya sulit untuk hamil dan melahirkan. Akhirnya setelah penantian lama Amir dan Kiran memutuskan untuk memiliki anak melalui ibu pengganti. Saat itu publik India cukup terkejut mendengar Amir mengumumkan kelahiran anaknya karena mereka tidak pernah melihat tanda-tanda kehamilan pada Kiran. Sonny Leoni Sonny Leoni mengakui bahwa ia dan suaminya Daniel Weber sudah lama mendambakan keluarga yang lengkap dengan punya banyak anak. Karena memiliki kendala untuk hamil secara alami, Sonny dan suaminya memutuskan untuk mengadopsi seorang anak perempuan. Setelah itu pasangan ini pun memilih melakukan proses kehamilan lewat ibu pengganti dan melahirkan anak kembar. Ekta Kapur Meskipun tidak mempunyai pasangan, Ekta Kapur juga memiliki seorang anak melalui jasa ibu pengganti. Berbeda dengan artis lainnya, Ekta ingin memiliki anak tanpa harus terikat dengan pernikahan. Dia sudah mencoba berbagai cara untuk hamil dari donor sperma namun tidak berhasil. Akhirnya produser ternama ini memutuskan untuk menjalankan program ibu pengganti untuk mendapatkan seorang anak. Karan Johar Keinginan untuk memiliki anak tanpa ikatan pernikahan juga dirasakan oleh sutradara kondang di Bollywood Karan Johar. Ia memutuskan untuk menggunakan jasa ibu pengganti untuk melahirkan anak kembarnya Yas dan Ruhi. Karan menegaskan bahwa ia akan menjadi ayah tunggal dan mengasuh kedua buah hatinya dengan baik meski tanpa sosok istri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!